Pemirsa kita awali dengan informasi pertama. Akibat mesin baca data rusak, pemeriksaan sampel genom untuk mengetahui apakah varian Omikron sudah masuk di wilayah kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Kulonprogo, belum bisa diketahui. Sampel yang masuk terkait dengan hasil tracing penyebaran COVID-19 varian baru di daerah istimewa Yogyakarta, belum bisa disimpulkan variannya. Karena data yang masuk ke laboratorium di FKKMK UGM gagal membaca sampel. Kegagalan baca terjadi karena mesin pembaca sampel rusak. Pemeriksaan sampel itu melibatkan hasil tracing warga celacap yang positif Omikron yang datang dari Jakarta dan sempat berhenti di Yogyakarta beberapa waktu yang lalu. Ketua POKJA Genetik Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM mengingatkan masyarakat untuk tetap jaga prokes untuk menghindari Omikron. Dari WHO kan sudah menyatakan bahwa Omikron less severe, but it's not mild. Dia memang kurang berat tapi tidak ringan. Itu penting sekali disampaikan kepada masyarakat bahwa memang gejala umumnya tidak berat, tetapi dia bukan jina. Kalau dia kena yang rentan, maka kemudian bisa menjadi berat. Pihak UGM juga terus mengingatkan masyarakat agar tidak abai terhadap protokol kesehatan. Varian baru Omikron meskipun tidak berbahaya seperti varian Delta, tapi juga tidak ringan terutama bagi kalangan nansia dan komorbit. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Danyi Rawan melaporkan.